Sekitar 5 jam lagi laga kualifikasi Piala Dunia, zona Asia yang akan mempertemukan tim Nas Indonesia dengan tim Nas Irak sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat nanti. Saat ini pengamanan masih terus diberlakukan dan tidak hanya himbawan yang disampaikan oleh pengelola Glora Bung Karno terkait sterilisasi agar masyarakat yang merasa masih berada di dalam lingkungan stadion utama Glora Bung Karno ini dapat keluar dan meninggalkan area stadion utama GBK. Dan saat ini juga seperti yang lihat belakang saya sedang digelar apel gabungan dari TNI dan juga Polri untuk pastinya memastikan pengamanan yang akan dilakukan di beberapa titik di area-area di sekitaran Glora Bung Karno. Saat ini apel gabungan ini dipimpin langsung oleh Waka Polres Jakarta Pusat yakni AKBP Anton Elfino dan sebelumnya apabila kita mengacu dari penyampaian yang disampaikan oleh Kapolsek Tanah Abang yakni ada AKBP Sembiring maksud saya Aditya Sembiring beliau mengatakan bahwa ada sebanyak seribu personel yang dikerakan untuk dari Polsek Tanah Abang saja secara kesuruhan yakni TNI Polri-nya seperti itu dan masyarakat juga dihimbau terutama para supporter yang sangat antusias sekali ini diminta untuk tidak membawa flare ataupun kembang api saat pertandingan berlangsung nanti di pukul 16 waktu Indonesia Barat. Di samping itu apabila kita melihat saat ini berbagai prediksi juga telah mencuat terkait dengan laga dari tim Nas Indonesia yang akan bertemu dengan peringkat 85 dunia yakni tim Nas Irak meskipun seperti itu tadi juga saya sempat menaikkan kepada para supporter tetap optimis bahwa tim squad Garuda Bunda ini akan menang dan meraih kemenangan di laga sore hari nanti. Dan saat ini seperti yang kita ketahui situasinya adalah Indonesia atau squad Garuda Muda berada di peringkat kedua kelas semen dan telah memperoleh secara total yakni sementara 7 poin dan sedangkan untuk dari tim Nas Iran sendiri ini telah berada di peringkat pertama kelas semen dengan total kesuruhan mencapai 12 poin dalam 4 kali pertandingan. Artinya untuk tim Nas Iran ini telah berhasil maju ke putaran ketiga dari kualifikasi. Jadi kita akan terus menyaksikan bagaimana nanti laga antara tim Nas Indonesia melawan tim Nas Iran dan doa dukungan dari masyarakat Indonesia tentunya akan menjadi kunci utama dari semangat performa bagi tim Nas Squad Garuda Muda.